Ada yang pernah ngalamin? Kucingnya bolak-balik ke pasir karena kesulitan pipis. Sekalinya pipis cuma sedikit. Gimana cara ngobatinnya ya? Ini cimoy kucing kami. Beberapa hari yang lalu, dia sering jongkok di atas pasir dalam waktu yang lama. Ternyata dia mengalami kesulitan untuk buang air kecil. Dia akan bolak-balik ke pasir untuk buang air kecil. Urin yang dikeluarkan pun hanya sedikit. Kami merasa kasihan. Kami pun mencari informasi di internet bagaimana untuk menyembuhkan penyakit ini. Dan kami pun menemukan satu solusi. Kami akan menggunakan ini. Ini adalah batu gin eliksir. Kami membelinya di apotek. Dan ini pipet untuk menyuapkan obat ke mulut si cimoy. Kami coba dosis satu mililiter. Kalau kucing kalian melawan dan tak mau meminum obatnya baiknya, dipaksa saja. Ayo minum moik, biar cepat sembuh. Ini dia satu jam setelah minum obat. Dia masih agak kesusahan buang air kecilnya. Wah, akhirnya dia bisa buang air kecil guys. Air seninya banyak. Saya memberinya makanan basah. Selama masa penyembuhan saya memberi dia makanan basah, ditambah sedikit air. Di sore hari saya memberikannya daging ayam mentah. Saya campurkan dengan wet food. Jangan lupa untuk mencampurkan air. Dia makan dengan lahap. Cimoy buang air kecil lagi. Dan kali ini dia buang air kecil di lantai. Air seninya banyak keluar. Kami terus memberikannya batu gin elixir selama tiga hari. Dengan dosis satu mililiter setiap pagi dan sore hari. Berikan dia makanan wet food yang dicampur air. Alhamdulillah sekarang dia sudah membaik. Apakah teman-teman pernah mengalami kucingnya susah pipis seperti ini? Silakan komen di kolom komentar ya. Agar kita bisa saling berbagi. Terima kasih sudah menonton.